Tembok Ratapan Tembok Salomon atau Suleman, Putra Daud. Disebut sebagai tembok ratapan karena kaum Yahudi berdoa sambil meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Mereka juga menyisipkan doa-doa yang ditulis pada sepotong kertas di celah-celah dinding. Seperti halnya umat muslim, bagi umat Yahudi ortodok memisahkan ruang bagi pria dan wanita untuk berdoa. Nampak pagar pembatas yang memisahkan di lokasi tembok ratapan ini. Terima kasih telah menonton! Bagi umat muslim pun, kawasan ini memiliki makna penting. Di sini berdiri Mahjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat muslim, serta persinggahan Nabi Muhammad dalam perjalanan Israel Miraj. Walaupun hingga saat ini kepemilikan Mahjid Al-Aqsa masih menjadi salah satu isu konflik antara Israel dan Palestina, namun situasi konfliknya risak terlihat dalam kehidupan umat beragama di Yerusalem sehari-harinya. Itu pusat daripada seluruh kegiatan beragama itu ada di Yerusalem, yaitu di tembok ratapan itu. Dan saya menyaksikan terlihat bagaimana mereka juga melakukan peribadatan-peribadatan tertentu ya di tembok ratapan itu. Dan juga di sinagok dan seterusnya. Jadi mereka sangat berpusat kepada kegiatan keagamaan, bahkan menurut teman saya, kegiatan-kegiatan yang non-agama seperti sosial, politik, dan seterusnya itu sangat dipengaruhi oleh keberagamaan mereka. Misalnya sikap terhadap orang Arab, sikap terhadap orang non-Yahudi itu sangat terikat dengan ini. Dan karena Yerusalem itu juga di situ ada hidup agama Nasroni dan agama Islam di situ, maka dengan sendirinya mereka juga hidup bersama di Yerusalem. Mereka sangat sadar bahwa Yerusalem merupakan magnet bagi seluruh tiga agama besar. Dan agama Islam, juga agama Kristen. Nah, oleh karena itu mereka sangat memperhatikan bagaimana fasilitas-fasilitas ziarah itu dirawat dan diperihara. Sehingga apabila ada pengunjung itu hanya untuk berjiara, mereka welcome. Mereka akan memperlakukan seperti kita tamu. Tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa ketakutan. Bahkan ketika saya waktu itu diperiksa di imigrasi itu, yang meriksa itu anak-anak muda yang ikut wajib militer. Mungkin mereka mahasiswa, mungkin seorang profesinya dokter. Jadi suasananya di Yerusalem, maksud saya, itu mereka aman-aman saja. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Barangkali mungkin suasana itu berbeda dengan kota-kota yang ada berada di wilayah tepi barat atau di wilayah jalur gajah itu berbeda. Tapi seperti di Tel Aviv, di Yerusalem itu, waktu saya berkunjung relatif tidak ada insiden. Dan kehidupan normal seperti biasa. Tidak ada di wilayah tepi barat di wilayah tepi barat di wilayah tepi barat. Tidak ada di wilayah tepi barat di wilayah tepi barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.